Halo teman-teman selamat sore berjumpa kali di channel Ian Iwan nah teman-teman pada sore ini kita akan mengupdate tentang OpenX karena terbarunya disini ada berita terupdate cuman yang menjadi pertanyaan untuk klaimnya itu sih kapan sebenarnya teman-teman ini banyak sekali yang menanyakan ya Nah apalagi teman-teman coba nanti cek di satu si apps itu tidak tidak ada lagi untuk saat ini di playstore nya untuk aplikasi status satu si apps nya Nah bagaimana untuk mendapatkan yang tentang hal itu nah teman-teman aja teman-teman ini persepsi dari berbagai macam kalangan itu berbeda-beda sama halnya juga seperti bayanan ya bayanan kan memang saat ini tidak ada di playstore tapi untuk esnya itu tetap eksis dan jaya dan juga masih menjadi peringkat teratas juga teman-teman ya di dunia crypto Nah untuk kali ini kita akan bahas tentang update terbaru dari OpenX apakah ada hal-hal positif yang bisa kita lihat teman-teman ya di dalam progress dari airdrop ini apakah masih stagnan atau tetap seperti itu saja Nah kita lihat teman-teman informasi terbarunya dari OpenX disini ada informasi sekitar 19 jam yang lalu dan sekitar lima hari yang lalu Nah nanti teman-teman bisa cek yang ini sepertinya sebelum saya sampaikan untuk yang audit sertifnya Nah kita baca dulu yang terbaru bari baru kita nanti cek untuk yang audit sertifnya rumah Nah disini kalau kita cek menja kalau kita cek disini informasinya seperti ini dengan semakin dekatnya OpenX TGE atau token generation event kami telah melakukan refleksi terhadap distribusi manfaat bagi masyarakat OpenX adalah proyek yang sepenuhnya berbasis komunitas namun memenuhi persyaratan pencatatan bursa atau listing misalnya namanya tier pertama utama seringkali memerlukan dukungan signifikan dari investor institusional jadi investor kelembagaan nah teman-teman jadi kalau misalnya dia ingin di exchange nomor satu misalnya namanya itu maksudnya itu perlu dukungan dari investor-investor perusahaan investor atau bagaimana namanya maksudnya ini perusahaan yang besar atau bagaimana nah hal ini terkadang dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat ini kan karena berbasis komunitas sebenarnya jadi ini kan kadang-kadang bertentangan katanya nah secara kebetulan bayanan baru saja merilis artikel tentang topik ini nah kami ingin mendengar pendapat anda web community masukan anda akan sangat berdampak pada pemangat proyek kami di masa depan saya tidak akan membuka hal itu nanti kalian buka saja disini karena sepertinya disini panjang sekali tapi kita coba cek apakah inti penting yang ada disini namanya yang mungkin nanti kalian bisa cek di bainan.com nih kalau tidak bisa lewat buka kalian lewat gini seperti ini sinyal biasa ini sepertinya pakai VPN ya nantinya jika kalian ingin melihat disini tampilannya tadi saya sedang tekan ya tampilannya itu kurang lebih memang menceritakan tentang aturan-aturan dari listingnya project yang bagaimana di dalam bainan tersebut keperluannya atau aturannya seperti apa itu dijelaskan disana teman-teman nah kebetulan hal itu ada jadi nanti eh diperlihatkan lah oleh OpenX seperti itu adanya pernyataannya nah intinya seperti itu teman-teman intinya ada aturan jika kita listing jika suatu item itu listing itu sebenarnya ada disana nah disini ada yang membalas intinya disini pihak OpenX meminta kita untuk memberikan pendapat bagaimana sih nantinya sebenarnya jika hal ini atau kebijakan ini terjadi pada dunia kripto khususnya di exchange yang pertama ya exchange nomor satu nah itu namanya karena ada pengaruh dari investor institutional seperti yang dikatakan tadi nah dijawablah seperti ini namanya dari komenan-komenan intinya disini awake surly karena surly list and binan nah ini seharusnya pasti list apa pasti list di bainan informasinya seperti itu sebenarnya ini pendapat-pendapat aja remaja absolutely press a new ini cuma apa remaja ini cuma iklan kita coba lihat komentar yang lain oke ini kalau kita baca disini kita coba baca apa sih balasan komenannya pasukan maksimal 10 miliar oek pasukan sirkulasi awal 350 juta oek saat peluncuran akan memberi anda FDV tinggi hal yang sama dikatakan oleh bainan mau jadi kalian harus membakar 10.000 miliar menjadi 3,5 atau 4 miliar Anda tidak memerlukan pasukan 10 miliar oek max karena jumlahnya sangat besar nah ini ini komenan-komenan pendapat istilahnya seringan untuk misalnya menyikapi hal yang dikutip oleh bainan tersebut nah ini teman-komen intinya diminta ya apa istilahnya disarankan untuk membakar dari totalan supply tersebut sehingga untuk memperbanyak sekulasi mempekecil atau melangkakan token tersebut sehingga harganya nanti besar dan juga di sini pasukan sirkulasi di awal 250 juta akan memberikan FDV tinggi nah intinya seperti di teman-teman ya oke kalau di sini saya lihat lagi informasinya nah sini going.by.com kalau kita cek di teman-teman ya ini komenan juga melihat komentarnya kamu dapat melihat bahwa kamu hampir sendirian bukan Anda telah kehilangan kepercayaan komunitas Anda dan ketika Anda akhirnya meluncurkannya mereka akan membuang secara besar-besaran untuk membeli inti teman-teman ekor kamu bukan ini pada dirimu sendiri dan aku tidak menyesal nah seperti itu teman-teman jadi dikatakanlah OH2 katanya sendirian teman-teman oke kalau kita cek kembali lagi seperti apakah komen-komenannya ini saya tertarik untuk membacanya teman-teman ya seopener network yuna hanya dek hanya banyak bicara beri kami tanggal untuk listing dan nentikan semua penjaraan yang tidak perlu ini kami menginfeskan waktu dan energi untuk menambang ini dan kalian seharusnya menginfesitasikan waktu Anda sendiri dengan cara yang lebih baik untuk memperbaiki proyek bukan sekarang cantumkan atau beri kami harga listing nah itu yang diminta segera listing itu teman-teman ya yang diminta oleh komunitas oke teman-teman itu informasi terbaru nah kalau kita cek informasi di hari yang lalu ini belum saya juga informasikan tentang sertik kami sangat senang mengumumkan bahwa kode OpenX telah berhasil lulus audit sertik sebagian besar kode kami dikembangkan oleh agi yang mencapai standar kualitas tinggi hal ini menandai komitmen kami dalam mempersiapkan era agi kami juga berencana untuk melibatkan perusahaan audit berbasis AIU untuk mengikulasi lebih lanjut dan laporan audit sertik dan dukung kami dengan suara Anda nanti kalian bisa cek sini ya saya lihat bukanya intinya kalian nanti buka di sana oke seperti apa untuk tampilan skornya tampilan peringkatnya nanti kalian bisa cek-cek sendiri oke kalau kita cek di dalam aplikasi Satoshi apakah ada yang terbaru teman-teman nah disini saya buka langsung untuk Satoshi apps kebetulan disini juga ada informasi terbarunya tentang sama dengan kolen kan nanti untuk adapt terbaru berikutnya dalam satu siap selain dari yang core mining OpenX BB point i drop dan juga OG nah untuk berikutnya ini ada kolen nah kita coba cek disini nanti kalau kalian ikut ama disininya namanya tetapi tadi saya cek untuk di Playstore untuk satu siap sini tidak ada saat ini teman-teman ya kalau kita cek teman-teman ya sini sih sebenarnya tidak masalah sebenarnya tidak ada orangnya tetapi yang menjadi pertanyaan kenapa itu tidak ada di Playstore saat ini apakah memang aplikasinya itu lagi diperbaiki ataukah memang ada hal-hal di luar itu teman-teman ya kalau kita cek disini tadi saya cek sudah Satoshi nah di Satoshi disini tidak ada ya seharusnya kan ada ya tapi jika kalian ingin mendownload aplikasi terbarunya saya cek di dalam website-nya seharusnya itu kan dia ada di dalam Satoshi apps atau Satoshi .xyz kalau tidak salah oke kita langsung saja untuk meluncur ke informasinya yang tadi oke disini kalau kita cek manja informasinya ini sama ada tanggal 28 Mei pukul 2 p.m. UTC bisa cek nanti amanya di Twitter dan disini juga ada informasi sekitar sebenarnya yang lalu tentang walet terakhir itu tanggal 30 Mei namanya 30 Mei kalau salah ini ini kan dibuatnya 9 hari lagi waktu tanggal kemarin kemarin kan 21 berarti tambah 9 dari 30 itu waktu terakhir untuk kalian tokan submit walet untuk edok OG nya apakah kalian sudah teman-teman ya Nah itu teman-teman ya kalau kita cek di dalam sekarang aplikasi OEC apakah ada yang terbaru ataukah gimana kita coba lihat teman-teman Nah kita coba buka sekarang aplikasi dari OEC semuanya dan kalau kita lihat disini di hub nah disini kalau kita klik OEC apakah masih centang hijau nah ini masih punya jadi masih centang hijau pointnya tidak bertambah lagi trading OEC nya apa trading dari OEC nya teman-teman ya dari Queen dari OEC nya kalau kita cek di agik ini setiap 8 jam masih kita bisa untuk menggarap rewardnya ini tadi saya garap lima jam lagi kita garap lagi Oke kalau kita cek kembali di sini ada trade masih masih tidak bisa namanya masih belum terlihat adanya perkembangan apapun di sini OEC juga belum terlihat withdraw nah kalau kita lihat di setting sini aplikasi terbaru sudah ada oke di sini sepertinya belum ada perkembangan apapun ya cuma ada informasi tentang kutipan tersebut dan kalau kita coba buka dalam satu si app ini apakah sudah terlihat untuk menu WD nya menu claim nya atau bagaimana di dalam dompet kita coba klik berbagian OEC sini belum terlihat untuk menu penarikan kan biasanya kalau sudah ada proses penarikan biasanya ada di saldo ada di tersedia dan langsung keterbeku biasa naman nah kalau sudah ada di terbeku biasanya itu langsung bisa informasinya ada dan di informasikan untuk lain di dalam blockchain nya core biasanya sih seperti itu naman ya sama halnya dengan core ini terdahulu ini ada tulisan withdraw seperti ini catatannya komplit itu biasanya sudah ada dari saldo ke tersedia dan langsung ada keterbeku kalau sudah ada keterbeku biasanya itu akan langsung ada historinya berupa withdraw dengan ya seperti itu dan kalau di sini di OEC ini masih kita bisa mengikat sampai dengan tanggal 30 Mei nah itu udah diperingatkan tadi di dalam Twitternya nah untuk add up colon itu sepertinya teman-teman mengeceknya di tanggal 25 ya karena sesuai dengan di informasinya di sini 500 ribu colon itu diperebutkan di tanggal 25 Mei pukul 8 UTC berarti sekitaran pukul 4 sore di tanggal 25 tersebut dan berakhir 30 Juni di pukul 10 pagi 10 ya 10 pagi nah ini waktu Indonesia tengah saya informasikan ya kalau Indonesia barat ya tinggal tambah 7 jam dari tanggal UTC ini 500 ribu saja hampir seperti dengan OG untuk informasi jelasnya di di sini di medium kalau kita cek juga di projek ini belum ada colon ya kalau kita cek di sini belum terlihat ya Nah kita coba cek colon kita cari nih belum terlihat adanya proyek tersebut oke mungkin itu saja kesempatan pada kali ini tentang berita terapi dari OEC dan juga Satoshi app tentunya teman-teman pastinya menunggu kapan klaimnya kapan videonya itu belum ada kabar atau titik terangnya dari OEC ya itu saja informasinya semoga bermanfaat salam cuan tetap sangat jangan lupa untuk seringkan kemenangan kalian di box komen bye 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 bye